Pedang Dewa Naga Sastra Jilid 3 Tiga hari kemudian di sebuah gang dua orang anak lelaki berkelahi memperebutkan bakpao curian. Kamu berikan tidak bentak anak yang tubuhnya ceking dan panjang kepada anak yang juga sama kurusnya hanya anak ini lebih pendek dan lebih muda. Tidak teriak anak itu terus melawan, dua anak kecil itu bergulingan. Hi, daripada berkelahi sebaiknya kalian bagi tegur Hangfei enak saja dibagi bantah si anak yang memiliki bakpao. Kalian akan terluka sendiri, jadi sebaiknya kalian bagi sehingga kalian dapat memakannya. Aku tidak mau bagi sahut anak yang hendak merampas bakpao, lalu menyerang Hangfei. Hangfei menghindar, dan Arna terus dikejar dan didesak anak tersebut. Hangjin pun melawan, keduanya saling pukul, sementara anak yang punya bakpao memakan langsung bakpaonya hingga habis. Dengan senyum ia meninggalkan perkelahian antara Hangfei dengan lawannya. Anak itu sudah pergi, teriak Hangfei. Ini gara-gara kamu yang usil mencampuri, sahutnya sambil berdiri dari tubuh Hangfei, keduanya sama-sama terluka. Kamu dari mana? Tanya lawan Hangfei. Aku dari Chongqing, dan kamu dari mana dan siapa namamu? Tanda tanya. Aku dari Wuhan. Lalu namamu siapa aku? Hangfei. Aku kampeng, sahutnya, lalu pergi dari gang itu, Hangfei menyusulnya masuk ke dalam pasar untuk mengemis lagi. Dua hari kemudian kampeng berlari dari kejaran penjual bakpao, dia dengan cekatan berlari di antara kerumunan orang, dan hilang di sebuah gang. Tidak lama kemudian Hangfei melihat anak yang melawan kampeng juga lari menyelinap di antara kerumunan orang dan menghilang di sebuah gang. Hari itu Hangfei tidak mendapat belas kasehan, ia melangkah untuk duduk di sebuah gang karena badannya lemas. Seorang kakek muncul bersama dua anak pengemis yang baru saja mencuri, si kakek berjalan dengan batuan tongkatnya yang berkepala ular, kedua anak itu berjalan di belakang si kakek dengan muka babak belur, namun keduanya berjalan sambil makan bakpao, menjerit perut Hangfei melihat dua anak itu makan bakpao dengan nikmat, keduanya lewat tanpa menegur Hangfei. Kampeng seru Hangfei, kakek itu menoleh pada Hangfei apa kamu mengenal pengemis ini pengji? Benar suhu, dia itu sangat usil, sahut kampeng kalau usil, sekarang kamu pukul dia perintah si kakek. Si pakah kakek itu kakek itu bukan orang tidak terkenal, bahkan ia adalah seorang datuk dunia persilatan yang kita kenal dengan sebutan Coatung Mokai. Coatung Mokai sedang duduk melengut di sebuah umperan toko, dua anak bertabrakan di depannya, lalu keduanya berkelai habis-habisan. Hehehe, hehehe, hahaha, bagus. Pukul, tendang, ah, memalukan kenapa pakai gigi, ah, rambut kenapa di jambak tanda tanya teriak Coatung Mokai. Memanas-manasi perkelahian antara kampeng dengan anak tersebut. Tubuh keduanya bergulingan di tanah sudah, sudah, seru Coatung Mokai menghentikan keduanya. Tanpa bergerak dari tempat duduknya, kedua anak itu mengapun seperti dua kucing di angkat tangan tidak kelihatan. Titik dua, hehehe, hehehe, tubuh kalian ternyata kuat, dan tulang kalian bagus, kampeng dan lawannya terkejut dan terkesima. Keduanya berpikir tentunya kakek ini orang sakti, kakek itu seperti tidak berbuat apa-apa, tapi namun mereka terapun gedi awang. Kemudian, bugah, bugah, keduanya jatuh ke tanah. Kakek sakti ajarilah aku seperti yang kakek lakukan tadi, ujar kampeng. Aku juga kakek selah anak lawan kampeng. Hehehe, hehehe, tentu, aku akan jadikan kalian ahli silat luar biasa dan tak tertadingi, sahut Coatung Mokai. Sipakah nama kalian bocah saya kampeng kakek. Saya gankuwi. Hehehe, hehehe. Pengji dan kuiji sekarang kalian berlutut dan panggil aku Suhau, ujar Coatung Mokai, lalu keduanya berlutut. Tecu memberi hormat pada Suhau, ujar keduanya serempak bagus, sekarang kalian harus menuruti segala perintahku, ayo kita pergi, ujar Coatung Mokai. Coatung Mokai berdiri dan ikuti oleh kedua murid barunya, dan bertemu dengan Halvei di Lorong Dang. Kampeng mendekati Halvei dan mengayun tinjunya, Halvei tidak mau jadi sasaran, lalu keduanya berkelahi di Tonton Coatung Mokai dan Gankuwi. Duk, duk, beg, beg, suara pukulan-pukulan menghantam tunuh keduanya, walaupun tubuh Halvei lemas karena lapar. Dia tetap gigih melawan dan tidak mau menyerah pada Kampeng, kemudian Mokai melerai keduanya. Siapa namamu bocah? Tanya Mokai. Aku Hon Halvei, Sahut Halvei. Kamu harus ikut dengan kami, tapi bukan sebagai muridku, karena aku sudah memet punya dua orang murid. Siapa yang minta jadi muridmu, Sahut Halvei karena merasa jengkel dengan sikap si kakek yang menyuruh Kampeng memukulnya. Bagus, dan kamu akan tetap ikut dengan kami sebagai jongos, ujar Mokai. Sekarang aku lapar, lalu bagaimana aku bisa mengikuti kalian? Tanda tanya Sahut Halvei. Berikan dua bakpaomu itu kuiji perintah Mokai, Gankui merogoh bajunya dan mengeluarkan dua buah bakpao. Berikan semuanya, supaya ia makan dan bertenaga, perintah Mokai, dengan patuh, Gankui memberikan bakpaonya. Han Halvei makan bakpao dengan lahap, setelah sebuah habis Hanvei sudah diajak jalan dan mengikuti Mokai, Cho Atung Mokai membawa mereka keluar kota Yin Chan, dan berkelana, pada saat mereka istirahat mentah di hutan di atas bukit Kampeng dan Gankui dilatih oleh Datuk Kosen ini, sementara Hanvei hanya menonton sambil istirahat karena kelelahan membawa beban, tiga buntalan suhu dan dua murid itu dibawa oleh Hanvei. Hanvei tidak mengeluh, karena selama ia dapat makan, pekerjaan sebagai jongos itu dapat ia terima. Cho Atung Mokai membawa meragah wangsan, tempat di mana selama ini ia berdiam, sebagai raja pengemis segala. Kebutuhannya dipenuhi ratusan anak buahnya, dan tidak terasa waktu sudah berjalan dua tahun, Han Hanvei sudah berumur 10 tahun, Gankui 11 tahun dan Kampeng 12 tahun, selama itu Kampeng dan Gankui sudah banyak menerima pelajaran dan latihan dari suhu mereka, sementara Hanvei tetap jadi jongos di tempat kediaman Mokai. Hanvei cepat kesini seru Gankui. Ada apa Ji Xiaowong? Tanya Hanvei pada Gankui yang sekarang dipanggil dengan Raja Kecil Kedua, sementara Kampeng dipanggilit Xiaowong, Raja Kecil Pertama, panggilan itu tidak hanya oleh Hanvei namun semua para pengemis kamu harus temani aku berlatih sahut Gankui. Aku, bagaimana aku bisa Ji Xiaowong? Aku tidak tahu ilmu silat, bantah Hanvei. Karena kamu tidak bisa silat maka kamu harus menjadi sasaran pukulanku, ujar Gankui sambil menyerang Hanvei. Buk, buk, des, dua pukulan dan satu tendangan membuat Hanvei terlempar dan terhempas di tanah, Hanvei meringis kesakitan, namun Gankui tidak peduli, ia terus menjadikan Hanvei bulan-bulanan pukulannya, Hanvei melawan sekuatnya, namun ia tidak berdaya, mukanya sudah matang biru dan dan mulutnya banyak mengeluarkan darah. Setelah puas Gankui meninggalkan Hanvei yang pingsan, selama tiga hari Hanvei tidak bisa bangkit dari dipan tempat tidurnya, dua minggu kemudian setelah ia pulih, kembali ia dibuat jadi sasaran pukulan, dan kali ini ia dijadikan bahan olokan oleh kampeng, tiga minggu ia baru dapat pulih, karena perlakuan dua orang murid si Datuk Hanvei sudah melampaui, Hanvei melarikan diri dari kediaman Mokai, Hanvei mencari dan bertanya pada orang letak lembah huai, sakit hatinya pada. Kedua murid si Datuk mengingatkan ia akan pedang yang diperebutkan para pendekar. Enam bulan kemudian Hanvei sampai ke lembah huai, dan dari lembah ia terus menuju ke timur dan sampai di sebuah hutan yang banyak sekali monyetnya, Hanvei melihat sebuah bukit, lalu ia naik ke atas bukit, dan dari atas bukit sesuai petunjuk baik dalam surat, Hanvei menuruni bukit sejauh lima puluh kaki, setelah merasa ukurannya pas, Hanvei hanya berdiri di atas tanah. Lalu apalagi apa yang ada di sekitar sini pikirnya dalam hati, tempat itu hanya semak setinggi lutut, Hanvei melihat sebuah batu lalu ia duduk untuk berpikir apalagi maksud sebaik kalimat dalam surat, ketika ia duduk. A-a-a-a-a, teriaknya karena batu itu ambruk bersama dirinya dan masuk ke dalam lubang, Hanvei pingsan karena kepalanya terantuk pada batu, semalaman ia pingsan dan baru siuman keesokan harinya, dengan sekujur tubuh terasa sakit, Hanvei merangkak menelusuri lorong gelap di depannya, sehingga ia sampai pada ruang bawah tanah yang terang karena ruangan itu berlebang yang ternyata dinding sebuah tebing curam. Di dalam ruang bawah tanah itu banyak sekali guratan-guratan berbentuk naga di atas dinding, Hanvei merabah-rabah gambar-gambar naga yang ada di sinding, dan hatinya berdegup ketika merabah gambar naga di tengah dinding. Klik, GRRR, dinding itu berputar dan ada ruangan di balik dinding, Hanvei masuk ke dalam ruangan yang sangat luas, Di dalam ruangan itu ada tengkorak manusia yang sedang duduk sambil memegang pedang bersinar hijau muda, dan bergagang kepala naga dari emas murni, ujung pedang menancap di dalam lipatan kaki tengkorak, dan di sisinya ada kotak berwarna kuning keemasan, kemudian dua tangga di bawah ruangan itu ada kolam air yang yang sumbernya dari metu air yang banyak dari dinding ruangan, di sekitar kuala air itu menghampar jamur warna putih. Maaf Ciam Pua, Tecu telah berlaku lancang masuk ke sini, ujar Hanvei sambil berlutut, dan matanya melihat sebuah tulisan di batu tempat duduk tengkorak, lalu dengan mendekat Hanvei membaca tulisan. Cucilah tangan di dalam kolam, dan makanlah sebuah camur, lalu dua buah jamur tumbuk dan lamuri ke tangan, kitab dan pedang siap diambil. Han Hanvei bangkit dan turun ke bawah, kemudian mencuci tangannya di dalam kula, kemudian mengambil sebuah jamur dan memakannya, rasanya amat pahit, namun setelah itu rasa manis terasa di lidah dan langit-langit mulutnya, kemudian dua buah jamur ditumbuknya dengan batu di pinggir kolam, lalu melamurkannya pada kedua tangannya, kemudian Hanvei kembali ke depan tengkorak dan mengambil peti. Ces, suara mendesis seperti air dijatuhkan ke dalam api, lalu Hanvei membuka kotak, tiga buah jarum meluncur dan amblas ke dada Hanvei, Hanvei merasa pening dan ia pun tingsan. Hanvei membuka matanya, dia bangkit dan mengingat apa yang terjadi, dan saat ia ingat, segera membuka bajunya, untuk melihat benda apa yang meluncur ke dadanya, dan ternyata tiga jarum berwarna hitam menancap di dadanya, Hanvei mencabut tiga jarum itu, untunglah Hanvei membaca tulisan tersebut, karena kalau tidak saat memegang kotak saja ia akan tewas. Seketika, dan racun jarum itu juga sangat ganas, untungnya penawarnya dengan makan jamur membuat tubuh Hanvei menolak racun, sehingga jarum itu tetap berwarna hitam, kalau tidak jarum itu akan berubah putih, karena racun hitam di jarum dihisap oleh tubuh seiring tarikan nafas. Hanh Hanvei melihat isi kotak berisi dua buah kitab tebal, lalu Hanvei mengambil dan membaca sampul kitab pertama. T.E. Tong Tianteng, Terbang ke langit menggetar bumi, kitab ini berisi pelajaran Sinkeng dan Ginkeng tingkat tinggi, dan bahkan ada pelajaran delapan jurus tangan kosong yang diberi nama Bunsian Pet Hoat, jurus delapan Dewa Sastra, kemudian kitab yang kedua Bunliong Sian Kiam Hoat, jurus pedang Dewa Naga Sastra. Terima kasih Ciam Pua, yang telah berjodoh dengan saya untuk mempelajari ilmu-ilmu Ciam Pua, ujar Hanh Hanvei, dia sujud tujuh kali di depan tengkorak manusia itu, dan tiba-tiba tengkorak itu roboh dan pedang yang dipegang tetap tertancap, dan selembar kulit ada di ujung pedang, Hanvei mencabut pedang itu dan membaca tulisan. Sute, kamu memang murid yang baik? Kuburkanlah tulangku dan resapilah semua ajaran Suhau, semoga Tian memberkatimu. Hanhulang, Ternyata tengkorak itu adalah murid dari pertapa sakti bernama Hanhulang, yang kemungkinan besar yang mengambil pedang itu dari pustaka istana 200 tahun yang silam. Hanhulang menggunakan pedang untuk menggali lobang, lire biasanya batu yang dikenai meta pedang itu laksana tau lunaknya, setelah lobang tergali, Hanhulang mengumpulkan tulang-tulang suhengnya dan menguburnya, setelah itu dia membersihkan diri di dalam kolam, lalu mulai mempelajari kedua kitab suhunya. Kota Chongqing semakin kacau, warga banyak yang menderita akibat tindakan pemerintah yang hendak menstabilkan kekuasaannya, Ogan selaku gubernur Chongqing mendapat mandat untuk menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai pemberontak, mandat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kekesalannya pada Hek Tiaw Pi Yawakiyok, karena Hek Tiaw Pi Yawakiyok ikut andil dalam kemelut keluarganya, di mana putrinya Oweng Lin lari bersama Hanhulang seorang piwawosu Hek Tiaw. Gao Tong ditangkap bersama anak buahnya yang hari sedang sibuk-sibuk membongkar muatan seorang pejabat Tihu kota Chongqing bernama Bao Kuang. Saya harap besok barang ini sudah berangkat ke Lok Yang Gao Pangcu ujar Bao Tihu. Tentu Tai Jin, harapan Tai Jin akan kami laksanakan, sahut Gao Tong, lalu barang-barang berupa benda-benda antik itu disimpani di dalam kamar gudang, Gao San Putra Bungsu dari Gao Tong memandori dan mengatur letak barang di dalam kamar gudang. Ketika atur sana dan atur sini, sebuah kotak kemas jatuh dan hancur, dan isinya sebuah patung naga yang terbuat dari perak haya, sial betul, Geru Tugao San sambil memungut patung naga itu untuk, dia mencari peti kemas untuk menyimpan patung naga ini, tapi semua peti kemas sudah terkunci, mau dimasukkan ke dalam pas-pas bunga tidak masuk. Sudahlah tidak usah dikirimkan lagi pikirnya lalu ia naik tangga ke tas dan meletakkan patung itu di loteng kamar, dan dia pun keluar. Apa sudah disusun semua barang-barang bau Tihu tanya ayahnya. Sudah ayah, sahut Gao San. Bagus, besok pagi-pagi kalian akan berangkat ke Lok Yang, ujar Gao Tong, Gao San mengangguk lalu keluar kantor untuk memberi pengarahan pada 12 Piao Su yang akan dipimpinnya besok. Pada malam harinya tiba-tiba 100 pasukan tentara dibawah pimpinan Tan Chiang Kun. Apa ada masalah Chiang Kun tanya Gao Tong tenang dan tidak curiga sedikitpun, Tan Chiang Kun membuka lengki untuk dibacakan. Hek Tiao Bokaan merupakan sarang pemberontak, dan oleh karena Gao Tong selaku pimpinan harus ditangkap beserta anak buahnya, Tan Chiang Kun menutup lengki. Pasukan tangkap semua dan yang melawan bunuh di tempat. Tanda seru teriak Tan Chiang Kun, lalu sertaus tentara bergerak, 20 Piao Su yang saat itu mendengar isi lengki ditangkap dan dibawa ke penjara, kemudian Piao Su yang lain diburu dan ditangkapi. Gao Tong, kedua putranya Gao Seng dan Gao Sang beserta 17 Piao Su dijebloskan ke dalam penjara, dan tiga hari kemudian 40 orang Piao Su Hek Tiao tanpa diberi kesempatan memeladiri di eksekusi atas perintah Ougan, berita itu tersiar keluar, sehingga timbul penentangan dari para Piao Su yang selamat. Mereka dipimpin oleh Hel Isin, mereka menyergap dan membunuh 20 tentara di luar gerbang barat, aksi ini membuat patroli diperketat. Setahun kemudian para tentara menangkapi lelaki dewasa, karena para Piao Su itu menyebar dan menyamar sebagai penduduk biasa, karena Tan Chiang Kun curiga bahwa pasokan pangan dari gerombolan Piao Su datang dari pasar, maka ia memerintahkan untuk menangkapi pedagang dan membumi hanguskan pasar tersebut, yang saat itu imbasnya diterima oleh Wong Keng dan keluarganya, tiga bulan setelah pembakaran pasar, Lee Sin dan anak buahnya menyusun rencana balasan. Apa yang dilakukan oleh gubernur sangat tidak berperi kemanusiaan dan membabi buta, warga yang tidak tahu apa-apa dan pembakaran pasar yang menelan banyak korban jiwa bukti kesadisan dan keberutalan gubernur, ujar Lee Sin jadi apa yang harus kita lakukan tuako tanda tanya-tanya jiang bau oleh karena gerakan kita yang menentang gubernur yang mengesekusi pangcu, maka menurut saya untuk membalaskan dendam warga dan Piao Kio kita, maka kita harus menyusup ke kediaman gubernur untuk membunuhnya. Benar saya setuju tuako, marilah kita susun strategi penyusupan tersebut, selatuan jin kepala Piao suruh tecongking ke Chengdu. Baik, rencana penyusupan kita bagi dua, pertama kelompok yang menyusup ke rumah gubernur dan yang kedua kelompok yang menyusup ke kediaman tanci yang kun. Siapa yang akan menyusup ke kediaman gubernur tanya lo liang. Yang menyusup ke rumah gubernur saya, Lianggan, Cupang dan Bukim dan 20 pasukan pendam bersembunyi di sekitar kediaman gubernur, kemudian yang menyusup ke kediaman tanci yang kun toan si cu, lo liang, jiang bau dan lu. Bok, kemudian 20 pasukan pendam bersembunyi di sekitar kediaman tanci yang kun. Kapan kita beraksi lituakotanya lianggan? Kita beraksi tiga hari lagi setelah upacara lilin, kita yang menyusup akan menyemar pada upacara itu. Baik demikinalah kita laksanakan selatuan jin, semua mengangguk. Tiga hari kemudian upacara lilim pun tiba, dan pada dini harinya, empat bayangan mendekati kediaman gubernur, mereka adalah lisin dan tiga rekannya, empat orang penjaga di pos depan, dengan hati-hati dibekuk dan dibunuh. Pakaian empat mayat itu dilucuti untuk dipakai sebagai penyamaran lalu mayat penjaga itu disembunyikan, demikian juga yang terjadi di kediaman tanci yang kun yang dipimpin oleh toan jin. Saat matahari terbit baik gubernur dan ciang kun berkemas diri menuju ke lenteng untuk mengadakan upacara lilin, iring-iringan tentara pun mengawal gubernur, lisin dan tiga orang rekannya sudah membaur dengan iringan pengawal gubernur, upacara selesai sampai sore hari, lalu gubernur dan ciang kun kembali ke kediaman masing-masing, sesampai di rumah, gubernur langsung istirahat dan tertidur pulas, lisin dan tiga rekannya beraksi. Ada apa tanya pengawal dalam kepada lisin yang datang bersama liang gan? Kami dari penjaga posko menerima surat dari tanci yang kun, dan kata pengawal ciang kun sangat rahas saya dan penting untuk segera diketahui oleh tai jin. Tapi tai jin sedang istirahat, sahup pengawal itu. Saya yakin ini adalah tentang pemberontakan, karena kami tanya kenapa tidak disampaikan pada waktu tai jin bersama. Ciang kun, lalu mereka jawab, ciang kun juga baru menerima informasi dari penyelidik sesampai di rumah sehingga ciang kun segera menulis surat, ujar lisin, pengawal dalam itu meragu, sesaat hening. Baik tunggu sebentar, sahup pengawal itu, lalu dia mengetuk pintu dan menyeru dengan nada ragu. Sialan, ada apa tanda tanya teriak Oogan dari dalam dengan nada marah. Pengawal itu menelan ludasan king cemasnya tai jin, tanci yang kun mempunyai informasi penting untuk diketahui tai jin. Sahutnya dari luar kamar, Oogan membuka pintu. Saat pintu terbuka lisin bergerak dengan cepat melempar tiga buah pisau sekaligus. Cep, agah, sebuah pisau menancap di kening, kemudian di leher dan di dada. Oogan menggelapar bersimbah darah, dua orang pengawal dalam terkejut dan terkesima, namun Lianggan yang dalam rencana langsung menyerang pengawal dalam. Untungnya pengawal dalam tangkas di tengah keterkejutan masih bisa mengelak dan hanya bajunya yang disabet pedang. Pemberontak menyusup teriak dua orang pengawal dalam sambil terus melakukan perlawanan kepada lisin dan Lianggan. Teriakan itu menggugah pasukan yang berjaga di teras depan, sehingga mereka berlarian ke kamar gubernur. Pertempuran pun makin ramai, sementara 20 piausu merangsak masuk ke dalam kediaman gubernur. Setelah mendapat isyarat dari cupang yang menjaga pos luar, perang kecil pecah di halaman rumah gubernur. Suara beradunya senjata dan jeritan korban berjatuhan terdengar di sana-sini. 20 piausu sedapat mungkin menjatuhkan korban. Sebanyak-banyaknya sebelum mereka jadi korban, selama 3 jam pertempuran itu berlangsung dan malam pun sudah merambat. Akhirnya 24 piausu tewas semua, namun dari pihak pasukan gubernur ada 40 orang korban tewas dan 20 orang korban luka berat serta 10 orang luka ringan. Sementara Chiang Kun sesampai di rumah dia tidak tidur, tapi dia minum-minum dilayani 4 orang selirnya, To'an Jin dan 3 rekannya beraksi. To'an Jin dan Lubok datang menghadap ada apa kalian kemari tanya pengawal dalam. Kami hendak melaporkan surat yang dibawa pengawal Ong Tai Jin. Aneh, kenapa tidak disampaikan pada saat upacara? Hal ini memang mencurigakan, makanya kami segera kesini untuk memberikan surat ini pada Chiang Kun. Ada apa rebut-rebut di situ tanda tanya selah suara Tan Chiang Kun dari dalam kamar, kemudian Tan Chiang Kun membuka pintu sir, sir, eits, ahaha, serangkum jarum kecil di lempar To'an Jin. Tan Chiang Kun dapat berkelit, namun lemparan kedua yang mengarah ke muka walaupun masih sanggup dielakkan Tan Chiang Kun sebuah jarum menancap di lambungnya. Bunuh pemberontak, teriak Tan Chiang Kun, sambil menyerang To'an Jin, sementara dua pengawal menangkis serangan Lubok. To'an Jin dengan kemampuannya yang lumayan tinggi menyambut tenang dengan dasyat Tan Chiang Kun, dia bergerak cepat untuk menewaskan Tan Chiang Kun sebelum keroyokan penjaga datang. Tan Chiang Kun yang sudah dipengaruhi jarum racun merasa kaku dan dadanya sesak, seharusnya ia tidak terjun melawan To'an Jin dan membiarkan dua pengawalnya mencegat, tapi karena emosi ia langsung menyerang, dan tindakan ini memberi peluang pada To'an Jin, sehingga dalam dua gebrakan saja, ia sudah merasa kaku, sementara lawannya To'an Jin yang sudah siap mati untuk tujuannya krak, keras, sebuah bacokan kuat memutuskan debahnya dan disusul tebasan pada lehernya hingga putus, namun dua pedang pengawal juga menancap di punggungnya, karena Lubok sudah tewas terlebih dahulu dan segera keduanya melempar pedang untuk menyelamatkan kepala Tan Chiang Kun, namun sudah terlambat bersamaan dua pedang memancap mata pedang To'an Jin juga menghantam lunak leher Tan Chiang Kun. Sementara di luar Loliang dan Jiangbao bersama 20 piausu mengadakan purang kecil bersama pasukan Chiang Kun, perlawanan mereka yang gigih hanya berlangsung satu jam, karena ratusan pengawal mengerubuti mereka sehingga mereka pun tewas semua, sementara dari pihak Chiang Kun hanya lima orang yang tewas dan dua luka ringan. Keesokan harinya kota Chongqing gempar dan heboh, tewasnya Gubernur dan Chiang Kun menjadi berita utama, para warga yang merasa sakit hati akibat penindasan Gubernur dan Chiang Kun merasa gembira menyambut kematian dua pembesar zalim itu, dua bulan kemudian pengganti Ougan datang dari kota raja, Gubernur baru itu Guian seorang jenderal, dan ironisnya Gubernur ini lebih sadis dari Ougan, perintah pertamanya membunuh seluruh tahanan, sehingga dua ratus tahanan meregang nyawa termasuk Wan Keng Yang Malang. Kota Lok Yang adalah kota besar setelah kota raja Chang'an, Lok Yang Yang padat dan ramai serta dipenuhi bangunan-bangunan megah membuat takjub para pendatang, suatu hari. Seorang kakek dengan seorang gadis kecil berumur 10 tahun memasuki kota Lok Yang, Gadis kecil itu adalah Wan Lin yang kita tahu pingsan di kediaman Gautong dan dibawa oleh Lam Sin Pek, Lam Sin Pek membawa Wan Lin ke sebuah hutan di luar kota Chongqing, Lam Sin Pek meletakkan tubuh Wan Lin di rerumputan kemudian ia membakar kelinci yang ia tangkap saat memasuki hutan, tidak lama kemudian Wan Lin siuman. Nenek, keluhnya sambil membuka mata, namun yang dilihat hanya rambunan hijau. Eh, di mana aku jeritnya lirih, dia melihat seorang kakek bermata tajam dan perawakannya pendek dengan jenggot panjang, kakek itu memandang ia dan tersenyum. Kamu sudah siuman sekarang makanlah dulu, tentunya kamu sangat lapar bukan ujar Lam Sin Pek. Kakek siapa bagaimana dengan nenek Dao dan Beng Teh si nenek itu sepertinya sudah mati, dan aku hanya menemukan kamu yang sedang pingsan, jadi kamu ku tolong, makanlah dulu sahut Lam Sin Pek sambil memberikan paha kelinci bakar. Wan Lin menerima daging bakar itu, dan memang perutnya sangat lapar, dengan lahap daging bakar itu dimakan, dan dalam waktu yang tidak lama dua paha daging bakar amblas ke perutnya. Sekarang kamu tidak usah cemas karena saya akan menjagamu dengan baik. Terima kasih kakek, sahut Wan Lin. Jangan panggil kakek, tapi mulai sekarang kamu adalah muridku dan aku jadi gurumu. Terima kasih suhau, ujar Wan Lin sambil bersujud tujuh kali di depan Lam Sin Pek. Sejak itu Wan Lin ikut suhunya dan belajar ilmu silat dari Datuk Kosen itu, Lam Sin Pek membawa Wan Lin ke tempatnya di Pekkok, Lembah Petir, di sebelah selatan kota Kangsi. Sejak sampai di Pekkok, Wan Lin mulai belajar ilmu silat di bawah bimbingan Datuk Dunia Persilatan yang koson. Wan Lin demikian berbakat sehingga dalam masa lima tahun ia sudah menjadi gadis kecil yang luar biasa lincah dan kuat. Lam Sin Pek sangat senang dan bangga pada muridnya ini, dan untuk mengenal luas liok ling, Lam Sin Pek mengajak muridnya untuk berkelana, sehingga tiga bulan kemudian mereka sampai di kota Lokyang. Lam Sin Pek dan muridnya masuk ke sebuah lekaan yang cukup padat. Mau pesan apa ciam kuatanya pelayan? Sediakan makanan dan arak sahut Lam Sin Pek. Pelayan itu mengangguk dan segera membalik badan untuk mempersiapkan pesanan, setelah makanan dihidang keduanya makan dengan lahap. Setelah makan kita akan ke suatu tempat, ujar Lam Sin Pek, kita mau ke Makasuhu? Nanti kamu akan tahu, jadi selesaikanlah makanmu sahut Lam Sin Pek. Wan Lin segera memburu suapannya dan minum arak sepuasnya, lalu mereka berdiri dan meninggalkan ikan, namun di pintu masuk keduanya dicegat dua penjaga. Orang tua kamu belum bayar makanan, tegur penjaga kalau kalian berdua dapat kalahkan muridku ini, saya akan bayar. Sahut Lam Sin Pek, Wan Lin sudah dari tadi siap siaga, karena hal ini sudah beberapa kali terjadi selama tiga bulan perjalanannya dengan suhunya, di setiap penginapan dia selalu diadu oleh suhunya dengan penjaga likon atau restoran. Kedua penjaga itu heran dan menoleh pada Wan Lin. Kamu jangan coba main-main dengan kami orang tua bentak penjaga dengan ada marah karena dipandang rendah. Kalian ini yang macam-macam dengan saya, Lin Ji Hajar kedua cecunguk ini ujar Lam Sin Pek, Wan Lin melompat dan menerjang kedua penjaga. Duk, S.H.H. Tangan Wan Lin ditangkis seorang penjaga namun dia mendesis kesakitan karena tangannya rasa kesemutan, temannya menerkam Wan Lin namun dengan gesit dia berkelit dan melayang dengan sebuah tendangan, si penjaga mencoba menangkap kaki. Plak, I.H. Duk, Tangan si penjaga dapat menangkap pergelangan kaki Wan Lin yang kecil, namun segera dipaskan karena tangan yang memegang itu laksana kesetrum, dan tendangan kaki yang lain menghantar muka si penjaga dan dengan gerakan indah kedua kaki Wan Lin menjejak tanah. Kedua penjaga menyerang Wan Lin dari dua arah, namun kelincahan Wan Lin membuat mereka kelabakan, keduanya mengejar-ngejar Wan Lin dengan amarah yang memuncak, saat mereka ngos-ngosan dua buah tendangan menyelang dari Wan Lin menghantam muka seorang penjaga dan kaki satunya menghantam pundak penjaga yang kedua, Dua penjaga itu terpapar ke samping sambil meringis kesakitan, mulut penjaga yang kena mukanya pecah berdarah, dan yang kena pundaknya merasakan pundaknya nyeriang sangat. Lalu mereka merangkak menghadap Lam Sinpeg. Ampun Ciam Pua, kami menyerah, ujar keduanya sambil menjurah berkali-kali. Hehehe, hehehe, sudah kalau begitu, kami pergi, sahut Lam Sinpeg dengan langkah Jumawa meninggalkan Likoan diikuti Wan Lin, keduanya terus menuju sebelah barat kota, dan Di depan sebuah bangunan tinggi Lam Sinpeg berhenti bangunan apakah ini suhu? Ini namanya menara liu, bangunannya ada tujuh tingkat, apakah kita akan masuk ke dalam menara ini suhu? Benar kita akan masuk ke dalam, namun kita tunggu sampai malam, saat pergantian jaga. Apa yang mau kita lihat di dalam menara ini suhu? Ada yang mau suhu cari, mungkin ada di dalam menara, jawab Lam Sinpeg, lalu keduanya berjalan-jalan menikmati kolam ikan di bawah jembatan besar, tidak lama kemudian malam pun tiba, 10 penjaga di halaman menara masuk ke dalam bangunan di samping menara, dan tidak lama kemudian 10 penjaga baru keluar, dan saat pergantian jaga itu Lam Sinpeg, dan muridnya sudah masuk dap melompat ke atas atap tingkat pertama, dan saat penjaga baru menegelingi halaman Lam Sinpeg, dan muridnya sudah berada di atas atap tingkat keempat. Dengan ringan dan gesit Lam Sinpeg menggendong muridnya memasuki ruangan tingkat empat, dan ketika berada di ruangan tidak lama seorang muncul dan masuk ke ruangan tersebut, dua kakek saling melotot. Hehehe, ternyata Lam Sinpeg, ujar lelaki tua kurus dan tinggi rambutnya hanya ada di sekitar kepala, sementara di bagian tengah licin pelotos. Kamu untuk apa kesini liang lomo tanda tanya? Hehehe, hehehe, emangnya kamu saja yang punya urusan. Tanda tanya. Sialan, kamu mengganggu saja, lomo. Kamu jangan banyak cincong lem Sinpeg, aku mau. Menyelesaikan urusanku, ujar liang lomo sambil ke sebuah kamar dan mengobrak abriknya. Siapakah orang itu suhu tanya wanlin? Dia liang lomo, seorang datuk dunia persilatan, apakah lebih sakti dari suhu tanda tanya? Bocah gablek, suhumu mana terkalahkan, karena kami sesama datuk, makanya suhu diam. Hehehe, kamu jangan membual lem Sinpeg, selal liang lomo dari dalam kamar. Cepat kamu selesaikan urusanmu lomo dan enyah dari sini. Sialan, tidak ada pun benda itu di sini. Sumpah liang lomo dan keluar dari kamar yang kedua. Apakah kamu juga mencari patung naga lem Sinpeg? Hehehe, memangnya kamu juga mencari patung naga aku ke sini karena katanya patung naga mau disimpan di menara ini. Apa kamu sudah periksa semua lomo? Sudah, sialan benar sumpah liang lomo dan segera terjun keluar. Bagaimana suhu, apakah yang akan kita lakukan? Yah kita keluar lagi kalau begitu, benda itu tidak ada di sini, sahut lem Sinpeg. Sebenarnya benda apakah yanak suhu cari sebuah patung naga, Lin Jin. Apa hebatnya patung naga itu suhu? Patung naga itu menyimpan rahasia letak sebuah pedang yang bernama Bun Leong Sian Kiam. Tentunya pedang itu sangat luar biasa suhu. Benar Lin Ji, jika kamu dapat pedang itu, kamu akan merajai dunia persilatan, karena pedang itu sangat tajam dan berhawas sakti yang membuat lawan merinding ketakutan. Lem Sinpeg dan muridnya turun dari Manaraliu, kemudian keduanya keluar dari gerbang barat kota dan berhenti di sebuah hutan dan melewatkan malam di di dalam hutan. Keesokan harinya Lem Sinpeg dan Wan Lin bangun. Lin Ji, kamu pergi tangkap binatang buruan untuk kita makan, perentah Lem Sinpeg. Baik suhu, sahut Wan Lin dan segera meninggalkan suhunya, Wan Lin masuk lebih dalam ketengah hutan, seekor anak kijang sedang merumput di tepi sebuah sungai kecil, Wan Lin dengan cepat merotar sebuah batu. Trak, duk, batu menghantam kepala anak kijang, anak kijang itu sempoyongan dan jatuh, namun anak kijang berusaha berdiri, Wan Lin segera meloncat keluar dari persembunyian dan menangkap anak kijang yang hendak lari, namun sebuah bayangan kilat juga muncul dari arah berlawanan. Eh kamu siapa? Tanda tanya bentak Wan Lin, seorang gadis kecil berumur 11 tahun berdiri di depannya. Aku yang harusnya bertanya, kenapa kamu hendak mengambil buruan saya? Sialan, kamu jangan sembelarangan yah, lemparanku yang telah melumpuhkan kijang ini. Enak saja meracau, lemparanku yang telah melumpuhkannya, tidak mungkin, mana batu yang kamu lempar tanya Wan Lin, gadis kecil itu memungut batu sebesar jempol kaki orang dewasa. Ini batuku, kamu mana batumu? Ini batuku sahut Wan Lin sambil memungut batu sebesar kepalanya. Itu tidak mematikan kijang, ujar gasis itu. Tidak mematikan bagaimana, sementara aku mengenai kepala kijang, sahut Wan Lin. Kijang itu hanya pening, kijang ini amruk karena aku mengenai tepat pada jantungnya. Kamu mengada-ada saja, yang jelas kijang ini milikku, ujar Wan Lin. Perempaun berengsek, kijang ini milikku, bantah gadis itu baik, kita tentukan lewat pertarungan tantang Wan Lin. Lalu ia menyerang dengan cepat dan gesit, gadis itu mengelak dan membalas serangan, dua darah kecil itu saling serang dan pukul, gerakan mereakah sama-sama kuat dan lincah. Kedua jatuh bangun dalam pertarungan itu, sementara dua orang kakek menonton keduanya. Hehehe, muridmu pasti kalah lomo, selalem sinpek dari sebuah rumpun semak. Jangan sesumbar lem sinpek, muridmu yang berkaing-kaing dihajar muridku, sahut Liang Lomo dari atas sebuah dahan pohon. Satu jam sudah perkelahian dua darah kecil itu, namun keduanya seimbang dan keduanya sudah babak belur. Sudahlah kalian hentikan perkelahian, aku sudah sangat lapar. Ujar Liang Lomo sambil turun dari dahan pohon, suhu aku belum kalah sahut muridnya. Aku juga belum kalah, ayo kita lanjutkan. Tantang Wan Lin sudah linji, lain kali dilanjutkan, sebab jika tidak, kita tidak jadi makan daging kijang, selalem sinpek, sambil melangkah mendekati Wan Lin. Liang Lomo dengan pedangnya menguliti kijang, sementara sebuah kayu yang tumbang dipukul lem sinpek sehingga terbakar. Liang ji cepat kalian cuci daging ini di sungai itu perintah Liang Lomo, yang lian menoleh suhunya heran karena perintah. Itu bukan ditujukan padanya seorang, Wan Lin melihat yang lian ya kalian berdua apalagi yang ditunggu, selalem sinpek, keduanya dengan sorot metu, tajam melangkah ke sungai, Kedunya saling diam membersihkan daging kijang, namun kekakuan itu berakhir ketika yang lian tidak sengaja terpeleset ke sungai, dan tangannya meraih tangan Wan Lin, Wan Lin yang tidak menduga ikut juga kecebur. Hai, hai, ee, tangkap dagingnya hanyut, teriak yang lian, keduanya buru-buru mengumpulkan potongan-potongan daging di atas batu, sekejap keakraban di antaranya pun terbina. Kamu siapa, namamu siapa, tanya Wan Lin sambil mencuci potongan paha kijang. Namaku yang lian, jawab yang lian. Umur saya 10 tahun yang lian, kamu berapa umurmu? Aku sudah 11 tahun, aku lebih tua daripada mu Lin Moi, jawab yang lian, Wan lian mengangguk setuju. Sementara kedua gadis kecil itu mencuci daging kijang sinpek, ayo kita main catur. Kamu akan kalah Lomo, seperti yang sudah-sudah, kamu jangan anggap remeh sinpek, aku kalah 7 tahun yang lalu. Baiklah, mari kita main sahut lem sinpek. Lomo membuka buntalannya dan mengeluarkan bungkusan yang berisi biji catur berserta papanya, sebentar saja keduanya sudah asik dengan permainan mereka, keduanya tidak lagi memikirkan sekitar mereka kecuali hanya memeras pikitan untuk menjalankan buah catur. Yang lian dan Wan lin sudah selesai membersihkan daging, lalu keduanya memanggang daging di atas bara api kayu yang terbakar, sementara dua datuk itu sibuk bermain catur di bawah pokok kayu. Tidak lama kemudian daging-daging bakar itu pun matang, sepotong paha kijang mereka letakkan di samping kedua datuk yang sedang tenggelam dalam permainan, kemudian kedua gadis kecil itu makan daging bakar dengan lahap, setelah merasa kenyang keduanya menatap kedua suhu mereka, onggokan daging paha kijang masih utuh, kedua datuk itu belum menyentuhnya sama sekali karena saking asiknya permainan yang lakukan, kedua murid mereka juga tidak digubris, sehingga kedua gadis kecil itu bengong sendiri. Kemudian untuk mengurangi kebosanan, yang lian mondar mandir, Wanlin mencabuti daun sambil bersandar di sebatang pohon. Kita mandiok, tadi kan kita sudah basah, ajak yang lin ayok, sahut Wanlin bangkit dari duduknya, keduanya melangkah ke sungai, lalu keduanya mandi sambil bersendah gurau, setelah keduanya puas mandi, lalu mengganti pakaian, sementara kedua datuk itu sudah melahap potongan daging kijang sambil mencatur, yang lian dan Wanlin sama-sama duduk bersandar dan mengibaskan rambut yang basah. Lian cici sejak kapan kamu ikut suhumu? Tanya Wanlin aku ikut suhu sejak bayi, jawab yang lian. Lalu orang tuamu bagaimana? Aku tidak mengenal orang tuaku, hanya aku tahu mereka tenggelam di laut karena sebuah badai, dan suhu menyelamatkanku, sahut yang lian. Memang demikianlah diceritakan Liang Lomo pada muridnya, hanya sanya kenyataannya tidak seperti itu, karena kapal yang membawa keluarga yang lian dirampok oleh Liang Lomo dan anak buahnya. Sebelas tahun yang lalu, seorang saudagar kaya bernama Yang Kang di kota Fuzhou hendak berangkat ke kota Hangzhou bersama keluarganya untuk mengunjungi paman mereka, sebaiknya kita jalan laut saja Kangko karena melihat keadaan. Kakak ipar yang sedang hamil tua, dan juga ayah dan ibu sudah tua, ujar adiknya Yang Meng. H.M.H., ide kamu itu tepat juga Meng.T., perjalanan darat tentu amat melelahkan bagi ayah dan ibu, sahut yang Kang menyetujui. Keesokan harinya pelayan hartawan Yang, memuat barang pada sebuah kapal besar milik saudagar Yang, setelah semua barang dimasukkan, keluarga Yang pun berlayar yang terdiri dari 10 orang, yakni Yang Kang dan istrinya Macing yang sedang hamil tua, kedua orang tua Yang Kang, kemudian yang mengadik Yang Kang, Bao Shin Se selaku tabib keluarga Yang, dan empat pelayan wanita, selain itu adalah anak buah kapal Yang terdiri dari 20 orang, seorang kapten dan dua asisten, 23 orang itu adalah pegawai siang. Kapal berlayar mulus melintasi lautan, kalah senja Yang Kang dan istrinya menimati senja merah mengiringi matahari yang hendak turun ke peraduannya di ufuk barat, setelah malam tiba keduanya turun dan masuk ke ruangan kapal Yang tergolong mewah, empat pelayan sibuk menghidangkan makan malam Ayah Mengte di mana tanya Yang Kang pada ayahnya mungkin masih di luar, sahup tayahnya, tidak lama kemudian Yang mengedatang, lalu mereka pun makan, setelah makan sambil bercakap-cakap mereka melewatkan malam, Macing mengisyaratkan pada suaminya untuk istirahat, Yang Kang dan suaminya masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Yang loya meninggalkan Yang mengganbao sinse yang masih asik bercakap-cakap. Tiga hari kemudian mereka melewati teluk haigan, metu ikan, di mana liang lomo dan ratusan anak buahnya berserang, sanong sebuah kapal mewah melintas di wilayah kita, lapor anak buah liang lomo. Kapal mewah, berarti seorang hartawan, cepat kalian kejar perintah liang lomo, para bajak segera bergegas masuk ke dalam kapal, setelah liang lomo meninggalkan istananya dan masuk ke dalam kapal, kapal itu pun bergerak mengejar kapal Yang Wang Wei. Pemilik kapal adalah Yang Wang Wei, ujar liang lomo setelah melihat bendera kapal yang bertuliskan siang. Dua jam kemudian kapal liang lomo sudah mendekati kapal Yang Wang Wei Lugin yang menjadi kapten kapal menyiapakan anak buahnya untuk menghadapi segala kemungkinan, sementara Lugin mensiagakan anak buah kapal Yang Meng dan Yang Keng keluar. Ada apa Lucian Bu? Tanda tanya-tanya Yang Meng. Bajak laut Hekli yang kiam, pedang sukma hitam, mendekati kita, jawab Lugin, kedua kakak beradik itu pucat dan menatap ke arah laut lepas, sebuah kapal berbendera warna putih dengan gambar pedang bersilang warna hitam mendekati mereka. Sementara di dalam kamar Macing mengeluh karena perutnya sakit dan mulas, empat pelayan tanggap dan memanggil Bao Shinsei ke dalam kamar, persalingan Macing pun dilakukan, Bao Shinsei menuntun Macing mengatur nafas, dengan rasa sakit yang luar biasa, Macing mendorong bayinya. Sedikit, lagi, tarik nafas dalam-dalam, Ya, ya, terus, tiba-tiba kapal bergetar karena puluhan sekoci kapal bajak sudah mengitari kapal yang wangwe, dan melempari sisi kapal dengan kaitan besi, lalu para bajak memanjat naik, karena desakan rasa terkejut Macing kontan mendorong bayinya, oa-a-a, 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 suara tangis nyaring si bayi pun terdengar, sementara di bagian atas pertarung sengit sedang berlangsung, Yang Kang dan Yang Meng berusaha melawan, anak buah kapal juga dengan gigih mencegah bajak laut masuk, namun jumlah mereka amatlah banyak, sehingga hanya dalam waktu 2 jam lu. Gin dan anak buahnya tewas termasuk yang bersaudara. 5 bajak segera masuk ke ruang kapal, 2 orang pelayan wanita beserta bau sinsi yang sudah menyelesaikan persalinan terkejut, namun sabetan pedang 2 bajak menghabisi ngawa mereka, kemudian mereka mendobrak kamar-kamar melihat apa ada lagi orang yang tersisa, saat 2 orang bajak mendobrak kamar yang loya, suami istri menjerit ketakutan, namun dengan brutal suami istri si yang yang sudah lanjut usia itu menjadi sasaran senjata, si yang bersimbah darah digorok 2 bajak yang haus darah. Sementara 2 bajak mendobrak kamar macin, 2 pelayan terkejut, muka macin yang memang pucat sehabis melahirkan semakin pucat, namun wajah-wajah ketakutan itu membuat 2 bajak bergembira dan semakin brutal, teriakan histeris 3 wanita itu menyayat hati saat pedang-pedang itu berkebuatan di tubuh mereka, dan semua jeritan itu berbaur dengan lengkingan tangisan bayi mecing, liang lomo yang mendengar lengkingan tangisan bayi. Bawa ke sini bayi itu teriaknya dari atas kapalnya dan perintah itu didengar 2 bajak yang hendak memenbas bayi merah itu, keduanya berhenti, dan seorang langsung menyambar bayi dan keluar dari ruangan, terus ke atas dan mengangkat bayi itu ke arah liang lomo. Luar biasa bayi itu melayang ke arah kapal liang lomo yang jauhnya 10 tombak, terus mendekat dan menempel di tangan liang lomo yang mengerahkan Sien Keng menarik bayi itu, dengan bayi dibuka, liang lomo melihat bayi perempuan yang cantik. Hahaha, hahaha, bayi yang mungil, ayok, cepat bawa kapal ini ke markas dan semua mayat buang ke laut perintah liang lomo, para bajak membuangi seluruh mayat di kapal siang, dan kapal itu dibawa ke markas mereka di teluk haigan. Kapal yang wangwe dirawat baik-baik karena kapal itu cantik dan mewah, kapal itu menjadi pajangan indah di sisi teluk haigan, sementara 3 kapal mereka yang besar beroperasi di lautan untuk membajak kapal-kapal liang lewat, bayi yang kang dirawat dan dibesarkan oleh liang lomo, dan anak itu diberi nama lian, dan siang dipakai tetap siayahnya yakni yang. Yang lian tumbuh sehat di antara para bajak laut, liang lomo mengajari ilmu silat kepada yang lian sejak umur 5 tahun, bakat serta daya tangkap yang lian sangat mengagumkan sehingga membuat liang lomo senang dan gembira, umur 9-10 tahun, yang lian sudah mampu mengalahkan anak buah suhunya, para bajak memanggil yang lian dengan sebutan Xiao Hong, ratu kecil. Ketika ia menanyakan tentang orang tuanya, liang lomo dan seluruh bajak yang tinggal di teluk haigan mengatakan bahwa orang tuanya tewas diamuk badai, dan hal itu dipercaya benar oleh yang lian karena suhunya sangat menyayanginya, bahkan semua bajak memanjakannya dan menghormatinya, dan yang lian pun sangat hormat dan sayang pada suhunya. Setahun kemudian umur yang lian sudah 11 tahun, ia dan suhunya memasuki perau mewah dan indah yang mengapung di sisi teluk, liang lomo membawa muridnya menikmati pemandangan laut dan melihat rumbu karang yang tumbuh di dalam laut, setelah merasa puas, keduanya kembali ke teluk Sanong. Sae Chu Bin, si muka singa, memberi laporan bahwa kalangan pendekar sedang memperebutkan bun liong siang kiam dan datuk yang lain juga sudah muncul. Dimana sekarang keberadaan bun liong siang kiam? Dari informasi anak buah Sae Chu Bin bahwa rahasia pedang ada di dalam patung naga yang hendak disimpan di menara liu, kalau begitu kalian kamu ambil alih pimpinan, sementara saya tidak ada, karena saya akan berangkat ke Lok Yang bersama lian ji, ujar liang lomo. Liang lomo dan yang liang berangkat keesokan harinya dan liang lomo mengajak muridnya untuk berlari cepat melintasi hutan dan lembah, sehingga 5 bulan kemudian mereka sampai di kota Lok Yang, dan saat malam tiba liang lomo meninggalkan yang lian di penginapan dan menaiki menara liu dan bertemu dengan lem sinpek, dan karena barang yang dicari tidak ada liang lomo kembali ke penginapan, dan pagi-pagi sekali liang lomo mengajak muridnya meninggalkan kota Lok Yang dan istirahat di hutan, bahkan bertemu lagi dengan lem sinpek, karena dua murid mereka berkelahi memperebutkan kijang. Hehehe, kali ini kita seri dan lain kali aku akan mengalahkanmu lem sinpek, ujar liang lomo, kemudian menyambar muridnya dan berkeluat dari tempat itu, lem sinpek juga mengajak Wan Lin meninggalkan hutan tersebut. Lem sinpek mengajakkan muridnya berlari cepat, Wan Lin mengerahkan ginkangnya, ia laksana terbang mengikuti suhunya, sehingga saat senja mereka sampai di sebuah lembah, lalu mereka istirahat. Sambil memanaskan sisa daging kijang tadi pagi, Wan Lin bertanya pada suhunya. Suhu siapa lagi yang setingkat dengan suhunya yang lian itu di dunia persilatan ini ada enam datuk yang tingkatannya luar biasa dan seimbang. Siapa siapakah itu suhu? Salah satunya tentu suhumu ini yang disebut datuk selatan, lalu siapa lagi suhu tanya Wan Lin penasaran. Ada Pak Kualo datuk wilayah utara, Pek MOUHKWI di wilayah timur, lalu si Tengkui datuk di wilayah barat, kemudian, si Luman terbang dari barat, dan kemudian Liang Lomo datuk para bajak dan rampok dan yang terakhir Coatung Mokai datuk para pengemis. Suhu sepertinya akrab dengan Liang Lomo, Ujar Wan Lin kami berenam sangat akrab, karena kami berenam satu aliran. Apa maksud satu aliran suhu? Satu aliran maksudnya kami berenam sama-sama bebas untuk melakukan apa saja yang kami inginkan, dan Arna memang. Demikianlah tujuan kita memiliki ilmu, supaya kita bebas berbuat apa saja yang kita maui dan tidak ada yang menghalangi, kita akan terhindar dari tekanan orang lain, karena kita punya ilmu yang kuat dan sakti, kamu juga mesti belajar dengan giat, sehingga kamu dapat melebih suhu dan menguasai dunia, Urai Lem Sin Pek, Wan Lin menyerap ker pandang suhunya dan mematerikannya dalam hati. Selama dua minggu Lem Sin Pek dan muridnya berdiam di lembah yang indah itu, dan sekaligus melatih Wan Lin, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan, dua minggu kemudian mereka sampai di kota Hopai, di halaman sebuah bukuan sedang terjadi pertarungan sengit, Wan Lin membaca papan nama perguruan yang terpampang di atas gerbang pagar, Sin Wan Bukaan, perguruan lutung sakti, Lem Sin Pek memasuki halaman dan menonton pertarungan, dua murid Sin Wan Bukaan datang mendekat. Orang tua apa kamu teman pengacau itu? Sialan, plak, bentak Wan Lin sambil menampar murid yang bertanya, murid itu terkejut, sambil merabah pipinya yang terasa panas melihat Wan Lin, kejadian itu membuat murid yang lain terkejut dan datang mendekat. Kalian mau apa tanda tanya gertak Wan Lin maju menyambut empat orang murid? Gadis kecil sialan balas seorang murid yang menjadi murid kepala membentak. Kamu yang sialan balas Wan Lin dan dengan cepat yang melompat menerjang hendak memukul si murid kepala, dalam empat gebrakan ia masih mampu mengelak dengan kalang kabut, namun pada jurus berikutnya, saat ia hendak membalas memukul Wan Lin yang sedang berjumpalitan. Wut, des, agah. Pukulannya luput kaptena tubuh Wan Lin yang gesit melayang hingga ke atas kepalanya, dan kaki Wan Lin yang kecil mencium ubun-ubunnya, dia menjerit karena kepalanya serasa ditimpa balok yang besar. Dua kausu yang sedang bertarung berhenti, tapi setelah mati mereka menatap lelaki tua yang berdiri di samping sambil menonton pertarungan gadis kecil dengan murid Sin Wan berhenti, maafkan keteledoran muridku Ciam Pua, ujar Sin Wan kausu sambil menjura dalam. Hehehe, hehehe, sudah kami pergi, aku hanya sekedar lewat, sahut lem Sin Pek dan berkebuat dari tempat itu, Wan Lin tanpa basa basi juga melompat mengejar suhunya. Bodoh, untung saja lem Sin Pek anginnya sedang baik, kalau tidak kita setidaknya akan terluka parah dihajarnya. Apakah orang tua lem Sin Pek suhu tanya murid yang mendapat gambaran dari Wan Lin? Goblok kamu, tidak tengok orang, bentak gurunya. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita tantang lawannya, orang itu adalah si Toya Mas yang pernah mendatangi rumah Gautong untuk mencari patung naga, dia datang menantang Sin Wan bukaan yang dipimpin oleh Losi yang berjulukan Sin Wan. Baik, terima serangan ku sahut Sin Wan menyerang dengan lompatan lutung yang gesit, Kim Pang mengelak dan membalas, pertempuran kembali berlanjut, namun sampai siang hari keduanya seimbang dan akhirnya keduanya roboh dengan luka dalam yang cukup parah. Kim Pang dengan langkah tertatih-tatih meninggalkan bukaan, sementara Sin Wan juga dipapah dua orang muridnya ke dalam rumah. Leong Tek, Puncak Naga, sebelah selatan kota Ying Chuan berdiri sebuah pondok yang besar, seorang remaja muda berumur 15 tahun sedang berlatih dengan giat, gerakannya lincah dan sangat ganas, tubuhnya berotot penuh keringat berkilau di timpa cahaya matahari, seorang kakek bertubuh cebol sedang mengawasi remaja tersebut, senyumnya tersungging melihat hasil yang dicapai muridnya yang sejak umur 3 tahun bersamanya, anak remaja itu adalah Wan Beng, namun Pak Kwa Ilo memanggil dia dengan nama Zou Peng, si Zou diambil dari si Pak Kwa Ilo sendiri. Suhu bagaimana gerakan ku tanya Zou Peng? Sudah bagus dan mengembirakan, 2 tahun lagi ilmu yang kuarsikan akan sempurna kamu kuasai. Terima kasih Suhu, sahut Zou Peng sambil menjura. Cepat kamu bersihkan dirimu dan siapkan bekal kita, kita mau kemana suhu tanya Zou Peng. Kita akan turun gunung untuk mengurus sesuatu, sahut Pak Kwa Ilo, Zou Peng segera pergi ke tempat pemandian, dia sangat gembira, karena akan turun gunung, selama ini ia hanya giat berlatih di puncak, dan kadang ditinggal oleh gurunya, namun kali ini gurunya mengajaknya. Zou Peng dengan cekatan mempersiapkan bekal perjalanan, dan sore itu juga mereka menuruni Lyong Teg, seminggu kemudian Pak Kwa Ilo dan muridnya sampai Cunan, keduanya memasuki likuan dan memesan makanan, pengunjung likuan itu tidak seberapa, dari 12 meja hanya diisi 5 meja, kemudian seorang lelaki tua berbadan gemuk berpakaian lama warna hitam memasuki likuan bersama pemuda bermata sangat sipit. Ho, ho, hehehe, ternyata Pak Kwa Ilo, sapa lelaki tua itu sambil duduk dekat meja Pak Kwa Ilo. Kamu sih Hwi Kwi, apa kabarmu sahut Pak Kwa Ilo? Aku baik-baik saja Pak Kwa Ilo, eh kamu sudah tahu tidak apa maksudmu sih Hwi Kwi? bahwa kita diundang pada pertemuan Lyok Lim hari kelima belas bulan kelima. Belum, saya tidak mendapatkan undangan. Mungkin mereka tidak tahu tempatmu, tapi undangan ditujukan pada kita bernam. H.M.H., hal undangan apa tanya Pak Kwa Ilo kalangan Lyok Lim aliran kita hendak membicarakan. Perkembangan aliran kita yang akan dilaksanak di Hwi Atek, Puncak Kembang, di Chang'an. Apakah pemuda remaja itu muridmu Pak Kwa Ilo benar sih? Teng Kwi, namanya Zou Peng. Zou Peng beri hormat pada Paman Si Hwi Kwi. Perintah Pak Kwa Ilo pada muridnya, Zou Peng segera berdiri. Salam pada Paman Si Hwi Kwi, ujar Zou Peng sambil menjura. Hehehe, hoho, anak baik, ini murid Paman, namanya Chao Teng. Salam pada Paman Pak Kwa Ilo dan juga pada Peng T. Hehehe, 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 sudahlah basa-basinya sekarang kita makan dulu, selah Pak Kwa Ilo, lalu mereka pun makan. Kamu hendak kemana Pak Kwa Ilo? Saya hendak ke Lan Zou, ada hal yang mau diurus di sana, baiklah, kita berpisah di sini dan jangan lupa hari 15 bulan ke 5 di Hwa Atek. Baik, setelah dari Lan Zou saya akan ke Chang'an, sahupak. Kwa Ilo, kemudian kedua datuk itu pun berpisah, Pak Kwa Ilo dan muridnya melanjutkan perjalanan menuju Lan Zou. Dua minggu kemudian, Pak Kwa Ilo memasuki kota Lan Zou, ia langsung mengajak muridnya ke sebuah rumah besar di sebelah selatan kota, empat orang lelaki paruh baya menyambut mereka. Selamat datang Chiampua, sapa mereka sambil menjura. Selamat berjumpa, apa semuanya sudah hadir si Heng, empat lelmen? Sudah Chiampua, dan setelah makan siang kita sudah bisa memulai acaranya. Bagus kalau begitu, ini muridku Zou Peng, antarkan dia ke kamarnya untuk membersihkan diri, dan kalian sampaikan pada semua, bahwa setelah saya mandi, kita akan makan siang. Baik Chiampua, Pak Kwa Ilo masuk ke sebuah kamar yang indah dan mewah, empat wanita cantik melayani dan memandikan Pak Kwa Ilo, setelah itu memakaikan baju indah, layaknya Pak Kwa Ilo di rumah tersebut bagaikan raja.